Selamat datang di channel Masun Bari kembali lagi bersama saya pada kali ini kita akan melanjutkan perbuatan website kita yang berkaitan dengan desain halaman profile ini yang telah kita lakukan pada tahapan sebelumnya. Pada tahapan ini kita akan mencoba membuat animasi. Jadi isi dari tiga navigasi ini akan saya hilangkan, kemudian nanti ketika di klik navigasinya itu akan muncul. Caranya kita kasih properti baru di tiap-tiap isi ini pertama di sejarah, kita kasih properti display yang value-nya adalah non. Di visi-visi juga sama kita kasih value, kita kasih properti display, value-nya 1, struktur, semuanya kita kasih properti display yang value-nya non. Nanti semuanya akan hilang. Nah jadi seperti ini semuanya hilang. Kemudian kemudian pada tag link atau tag A ini harifnya atau tujuannya kita isi dengan value dari ID masing-masing isinya. Nah ini link struktur yang harifnya kita isi dengan pagar terus isinya itu pagar terus ID dari tiap-tiap isi tersebut. Nah ini pada struktur kita belum memberi ID, nanti kita beri ID struktur pada harifnya tadi. Nah di sini itu diisi struktur yang diawali dengan pagar. Agar nanti ketika di klik menu 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 visi dan struktur nah kita tulis seperti ini sejarah terus jadi dua target sejarah ketika navigasi linknya di klik semuanya kita ambil sejarah visi dan struktur nah kita beri kalau mesti display tadi yang awalnya kita kasih value selain jadi ketika di klik isinya muncul seperti ini nah ketika di klik sejarah muncul seperti ini nah tadi value displaynya flag ya seharusnya bukan flag kita coba ganti dengan blog dengan tampilannya seperti tadi ketika belum dihilangkan nah jadi seperti ini nanti visi-visi di klik setelahnya jadi displaynya menjadi blog seharusnya struktur dengan visi-visi struktur ini kata dengan struktur kita ambil kita ambil kita ambil lagi struktur bisa isi terus selanjutnya kita akan buat animasi agar makinnya tidak sekaligus kita ambil lagi ini saya ambil lagi di cara membuat animasi kita ambil lagi kita ambil lagi dengan add key keyframe terus nama animasinya di sini saya kasih nama zoom fade kalau nanti animasinya itu mulai dari kiri kemudian membesar zoom dan munculnya ke fade kemudian kemudian kita tambah properti animasi value-nya adalah animasi yang ditemukan terus ada dua value-nya nama animasi terus kemudian waktu ini waktu jalannya animasi tersebut kita kosongan kita coba ini gak muncul dengan likus ini karena belum animasinya belum jalan ini harus dikasih value yang kedua itu waktunya mau berjalan berapa detik ini karena auto save-nya atau auto beauty save-nya aktif kita matikan dulu dengan kita tambahkan properti nah kita tambahkan ekstensi view ini dengar tidak ketika di save tidak otomatis hilang suasinya seperti ini kita coba lagi nah jadinya seperti ini ketika di klik isi dari setiap yang di klik itu keluar dengan animasi kita coba berlama menjadi setengah satu setengah detik nah seperti ini oke sampai disini dulu tutorial kita kali ini semoga bermanfaat untuk kalian mungkin di video berikutnya kita akan mencoba kita online kan jadi yang kita kerjakan ini kita online kan agar bisa di akses oke terima kasih telah menonton video ini selamat menikmati